Dalam sebuah hadith yang dilihatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanat yang sahih Nabi SAW mengatakan Lama urijabi Ketika saya dimi'rajkan oleh Allah Dinaikkan dari Masjid Al-Aqsa menuju langit yang ketujuh Marartu biqawmin lahum adhfarun min nuhasin Yakhmishuna biha wujuhawum wa sudurahum Aku melewati neraka Kemudian di dalam neraka aku melihat sekelompok manusia Yang mereka diberikan kuku-kuku dari besi dan tembaga Dengan kuku tersebut mereka mencakar wajah mereka Mencakar dada mereka Aku bertanya kepada Malaikat Jibril Siapa mereka ini? Malaikat Jibril mengatakan Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging saudaranya Kuba TV Saluran Kajian dan Murad Tal Al-Quran Malaikat Jibril mengatakan 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 Betuluran Jibril mengatakan Mempertemukan seorang hamba dengan bulan yang mulia ini Bagaimana tidak Sebagian para ulama mengatakan Barang siapa yang diberikan kesempatan emas oleh Allah Untuk berjumpa dengan bulan ramadhan Kemudian dia memanfaatkan bulan ramadhan dengan beribadah kepada Allah Maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah mengalahkanród mengalahkan derajat orang yang mati syahid orang yang berjumpa dengan bulan Ramadhan kemudian dia memanfaatkan bulan Ramadhan dengan ibadah dia bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid berdasarkan sebuah hadith yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnatnya dengan salat yang dihasatkan oleh sebagian ulama dan disohikan oleh sebagian yang lain dari salah seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu dia bercerita pernah ada dua orang laki-laki datang ke kota Madinah kemudian mereka menyatakan masuk Islam bersamaan dua orang mereka masuk Islam bersamaan kemudian setelah mereka masuk Islam ternyata salah satu diantara keduanya lebih rajin beribadah daripada yang lain bahkan yang satu yang rajin beribadah tersebut dia sempat ikut berperang bersama Nabi AS dan dia pun mati syahid sedangkan kawatnya tidak ikut berperang yang satu mati syahid ketika yang satu tersebut telah mati syahid adapun yang satunya masih diberikan umur panjang oleh Allah yaitu satu tahun ketika temannya telah meninggal dunia mati syahid di badan tempur kemudian setelah satu tahun barulah kawannya yang kedua tersebut meninggal dunia Talha bin Ubaidillah mengatakan pada suatu malam saya bermimpi seolah-olah saya dan dua orang tersebut berdiri di hadapan pintu syurga kemudian tidak lama kemudian malaikat penjaga pintu syurga pun keluar kemudian menyuruh orang yang tidak mati syahid tersebut untuk masuk ke dalam syurga duluan setelah orang yang tidak mati syahid itu masuk ke dalam syurga barulah malaikat kembali keluar dan mengizinkan kepada yang mati syahid untuk masuk ke dalam syurga urutan yang kedua setelah itu barulah malaikat tersebut kembali keluar mengatakan kepada Talha belum tiba giliranmu untuk masuk ke dalam syurga keesokan harinya Talha menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabat para sahabat semuanya keheranan bagaimana mungkin orang yang tidak mati syahid dia lebih dahulu masuk ke dalam syurga daripada orang yang mati syahid maka mereka pun melaporkan mimpi tersebut kepada Nabi AS apa jawaban Nabi AS apakah kalian heran apakah kalian heran kata mereka tentu kami heran wahai Rasulullah bagaimana mungkin orang yang tidak mati syahid dia dipersilahkan masuk syurga duluan mengalahkan orang yang mati syahid kata Nabi AS Bukankah kawannya yang satu yang tidak mati syahid tersebut dia diberikan tambahan umur satu tahun oleh Allah SWT dan dalam satu tahun itu dia berjumpa dengan bulan Ramadhan dan dia berpuasa pada bulan tersebut para sahabat mengatakan betul Ruhi Rasulullah kata Nabi AS ketahuilah derajat diantara keduanya bagikan antara langit dengan bumi subhanallah keutamaan yang luar biasa bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan namun para ulama mengatakan keutamaan tersebut hanya akan didapatkan oleh orang yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadhan dengan ibadah kepada Allah SWT dia betul-betul menjalankan bulan Ramadhan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi AS dia jalankan Ramadhan sebagaimana Ramadhannya Nabi AS oleh karena itu pada khutbah yang singkat ini khatib ingin mengingatkan diri khatib pribadi serta jemaah sekalian bagaimana puasanya Nabi AS ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya Ramadhan kita bisa mengangkat derajat kita mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid diantaranya yang pertama seorang Muslim yang sejati dia tidak hanya menjaga puasanya dari pembatal-pembatal puasa namun dia juga menjaga puasanya dari pembatal-pembatal pahala puasa ini yang sering dilalekan oleh sebagian manusia yang disebut oleh para ulama sebagai siamul awam puasanya orang awam puasanya orang awam adalah hanya menahan diri dari makan menahan diri dari minum menahan diri dari pembatal-pembatal puasa pembatal-pembatal puasa mereka tinggalkan akan tetapi pembatal-pembatal pahala puasa mereka tidak tinggalkan ketika mereka berpuasa mereka masih melakukan gibah ketika mereka berpuasa mereka masih melakukan namimah ketika mereka berpuasa mereka masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat lainnya Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Barang siapa yang belum meninggalkan ucapan yang sia-sia Dan juga belum meninggalkan amalan yang sia-sia ketika dia berpuasa Allah SWT tidak butuh kepada puasanya Meskipun dia meninggalkan makan dan minum Apa maksudnya Allah tidak butuh kepada puasanya Ditafsirkan oleh hadis yang lain Banyak orang yang puasa tidak ada dapatnya dari puasa tersebut Kecuali lapar dan haus saja Kita tidak ingin puasa kita seperti itu Tinggalkan gibah, tinggalkan namimah Dikatakan oleh Anas bin Malik Tidak dikatakan berpuasa Orang yang ketika dia berpuasa masih memakan bangke manusia Masih memakan daging saudaranya Tidak dikatakan berpuasa Kalau seandainya sekedar membatalkan pahala puasa Mungkin permasalahannya masih ringan Akan tetapi orang yang suka memakan daging saudaranya Baik di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan Maka berpotensi besar, berpeluang besar untuk diazab di dalam neraka oleh Allah SWT Dalam sebuah hadis yang dilihatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanat yang suhi Nabi SAW mengatakan Ketika saya dimi'rajkan oleh Allah Dinaikkan dari Masjid Al-Aqsa menuju langit yang ketujuh Aku melewati neraka Kemudian di dalam neraka aku melihat sekelompok manusia Yang mereka diberikan kuku-kuku dari besi dan tembaga Dengan kuku tersebut mereka mencakar wajah mereka Mencakar dada mereka Aku bertanya kepada Malaikat Jibril Siapa mereka ini? Malaikat Jibril mengatakan Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya Tinggalkan gibah Jaga puasa kita Kita tidak ingin puasa kita Hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Adalah memenuhkan Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah SWT Terutama ibadah yang memang diberikan perhatian secara khusus pada bulan Ramadan Di antaranya adalah kiraatul Quran membaca Al-Quran Yang memang bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran Syahrul Ramadan Lalladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Berikan perhatian kepada Al-Quran pada bulan Ramadan Mari kita belajar dari sejarahnya para ulama terdahulu Kalau kita membaca bagaimana para ulama terdahulu Membangun hubungan mereka dengan Al-Quran pada bulan Ramadan Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan Seolah-olah kita sedang membaca dongeng Sulit bagi kita untuk percaya Kalau seandainya tidak menceritakan kepada kita Riwayat-riwayat yang suhi Tetapi kenapa kita percaya? Karena riwayat-riwayat yang suhi yang menceritakan kepada kita Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Al-Taiful Ma'arib Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Pada bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali siapa diantara kita yang sanggup melakukannya? Hal yang sama juga dilakukan oleh Imam Sufian Al-Thawri 60 kali menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan Gurunya Al-Imam Al-Shafi'i Yaitu Imam Malik bin Anad Seorang ulama hadith yang sangat terkenal di kota Madinah Setiap hari dia membuat pengajian hadith Setiap hari pengajian hadith Akan tetapi apabila datang bulan Ramadan Dia liburkan semua pengajian hadith Dan dia fokus membaca Al-Quran Berikan perhatian kita dengan Al-Quran Terutama Al-Quran merupakan sarana yang paling cepat Untuk mengumpulkan pahala Demi Allah Sidang Jumat yang dimudiakan oleh Allah SWT Demi Allah pada hari kiamat hampir semua kita akan menyesal Jangankan orang yang jahat Jangankan orang yang penuh dengan maksiat Hatta orang yang paling soleh sekalipun Terkadang dia sempat-sempatnya menyesal nanti pada hari kiamat Dalam sebuah hadith yang dirulatkan oleh Imam Ahmad Dengan salat yang disohikan oleh para pentahki kitab musnah Nabi AS mengatakan Kalau seandainya ada seorang hamba Seandainya ada seorang hamba Semenjak dia baru dilahirkan oleh ibunya Sampai dia meninggal dunia Dia penuhkan hidupnya dengan ibadah Seandainya ada orang seperti ini Semenjak baru keluar dari perut ibunya Dia sujud, dia ruku, dia bertasbih, dia berzikir Membaca Al-Quran Sampai dia meninggal dunia penuh dengan ibadah umurnya La haqirahu thalika yaum al-qiyamah Ketika dia diberikan catatan amalnya nanti pada hari kiamat Dia memandang catatan amalnya sedikit Wala wadda an yuradda ila dunya kaima yasdada minal ajri wa thawab Dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya diberikan kesempatan kedua Agar dia bisa menambahkan pahalanya Demi Allah semua kita akan menyesal Kita butuh terhadap pahala Dan sepertinya tidak ada ibadah yang paling cepat Untuk mengumpulkan pahala Daripada membaca Al-Quran Bagaimana tidak satu hurufnya diganjar dengan sepuluh pahala Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anda membaca alim lamim Tiga huruf tiga puluh pahala Anda membaca satu halaman Silahkan anda hitung berapa hurufnya Kalau memang kita ingin main hitung-hitungan dengan Allah Kita pasti akan kalah Kita pasti akan kalah Kemudian yang kedua Di antara ibadah yang harus diperhatikan pada bulan Ramadan Adalah al-ikthar minas sadaqah Perbanyak sadaqah Dalam hadis yang diriadkan oleh Imam Bukhari Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Dia menceritakan Nabi s.a.w. Ajwadun nasibil khair Manusia yang paling dermawan Manusia yang paling dermawan Di dalam masalah sadaqah Nabi tidak pernah mengatakan Tidak kalau seandainya beliau dimintai Bahkan dalam hadis yang diriadkan oleh Imam Bukhari Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Dia menceritakan Suatu ketika ada seorang wanita datang memberikan hadiah Sebuah kain yang sangat indah kepada Nabi s.a.w. Wanita tersebut mengatakan Nasajduha biyadi Wahai Rasulullah Kain ini sengaja saya jahit dengan tangan saya Sebagai hadiah untuk anda Maka diterima oleh Nabi s.a.w. Karena beliau butuh terhadap kain tersebut Kemudian Nabi s.a.w. Menggunakannya Setelah beliau menggunakannya Beliau keluar menuju Masjid Nabawi Ternyata salah seorang sahabat beliau mengatakan Wahai Rasulullah Alangkah indahnya kain anda Berikanlah kepada saya Baru satu menit digunakan oleh Nabi s.a.w. Apa yang dikatakan oleh Nabi Naam, iya aku akan berikan Kemudian Nabi pulang ke rumahnya Beliau lepaskan, beliau bungkus Kemudian berikan kepada sahabat itu Nabi adalah manusia yang paling dermawan Akan tetapi lihat ucapan Abdullah bin Abbas Kedermawanan Nabi lebih meningkat lagi Kalau datang bulan Ramadan Kedermawanan beliau pada bulan Ramadan Lebih dahsyat daripada angin yang berhembus Oleh karena itu Bagi anda yang memiliki kelebihan rizki Maka bersodaqahlah pada bulan Ramadan Dan diantara cara yang paling baik Di dalam bersodaqah pada bulan Ramadan Adalah dengan memberikan makanan Kepada orang yang berpuasa Untuk dia gunakan berbuka ketika tiba waktu berbuka Sabda Nabi SAW Barang siapa yang memberikan makanan Kepada orang yang berpuasa Untuk dia gunakan berbuka ketika tiba waktu berbuka Maka dia akan mendapatkan Pahala puasa orang yang berpuasa tersebut Seandainya anda membeli Satu kardus air Kemudian anda sumbangkan di masjid Isinya 48 gelas Kemudian diminum oleh orang yang ada di masjid Berarti hari itu insyaAllah Anda mendapatkan pahala 49 Yang pertama adalah pahala puasa anda sendiri Kemudian 48 Pahala puasa orang yang meminumnya Subhanallah Keberkahan bulan Ramadan Aku lukau lihada Wa astaghfirullah Liwadakum Wa lijami'i al-muslimin Al-muslimat Fa astaghfiru Akhir yang harus kita perhatikan Malam pertama dari bulan Ramadan Aisyah radiallahu ta'ala puasa anda Di malam pertama Sedikit sahabat yang solat di belakang Nabi Malam yang kedua semakin banyak Malam yang ketiga semakin banyak Malam yang ketiga semakin banyak Malam yang keempat Masjid Nabawi tidak menampung jamaah Semakin ujung semakin banyak Inilah cara ibadahnya Nabi Dan juga dikuatkan oleh sebuah hadith Yang diluatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan Aisyah radiallahu ta'ala anha Kanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iza dakhal al-ashrul awakhir Min Ramadhan Shadda mi'zarahu Wa ahya laylahu Wa iqad ahlahu Nabi alaihi salatu wasallam Apabila masuk sepuluh malam Terakhir bulan Ramadan Beliau kencangkan Ikat pinggang beliau Kata para ulama ini Adalah bahasa kiasan Nabi akan semakin Giat beribadah Kemudian beliau hidupkan Malam dengan ibadah Bahkan beliau Bangunkan keluarga beliau Untuk ikut beribadah Mari kita ikuti Cara beribadahnya Nabi alaihi salatu wasallam Ada satu malam Yang lebih baik Dari seribu bulan Yang terletak Di sepuluh malam Terakhir dari bulan Ramadan Kalau seandainya Gaya ibadah kita Masih seperti ini Semakin ujung Ramadan Semakin malas Beribadah kepada Allah Mungkin sulit bagi kita Untuk berjumpa Dengan Laylatul Qadar Sulit bagi kita Untuk berjumpa Dengan Laylatul Qadar Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Beliau mengatakan Jangankan Laylatul Qadar Itu sudah jelas Berada di satu bulan Yaitu bulan Ramadan Seandainya Laylatul Qadar Itu belum dijelaskan Di bulan Kapan dia Seandainya Allah Mengatakan Laylatul Qadar Itu berada Di dalam satu tahun Tanpa dijelaskan Di bulan berapa tempatnya Saya akan tetap Mencari Laylatul Qadar Itu meskipun Mencarinya dalam satu tahun Kata beliau Sekarang sudah dijelaskan Pada bulan Ramadan Bahkan dijelaskan lagi Di sepuluh malam terakhir Bulan Ramadan Mari kita giatkan Ibadah kita Semakin ujung Semakin baik Nabi s.a.w.a.w. katakan Innamal a'malu bil khuatim Yang menjadi tolak ukur Ibadah seseorang Adalah ujungnya Mudah-mudahan khutbah yang singkat Ini bermanfaat Bagi khatib pribadi Serta jemaah sekalian Dan mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan Kita sebagai penggugur Dosa-dosa kita Inna Allah malaikatahu Yusallun ala nabi Ya ayuhal ladina amanu Sallu alaihi wasallimu taslimah Allahumma salli ala Muhammadu ala ali muhammad Kama sallaita ala ibrahimu Ala ala ali ibrahim Inna kahmidun majid Wabarik ala muhammadu Ala ala ali muhammad Kama barikta ala ibrahimu Ala ala ali ibrahim Inna kahmidun majid Allahumma gfir Allahumma taqabbal minna siyamana Wa qiyamana Waruku'ana Wasujudana Wasaira a'malina Ya rabbal alamin Rabbana atina Fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azab al-nar Subhana rabbika Rabbil izzati Amma yasifun Wasalamun ala al-mursalin Walhamdulillah Rabbil alamin Aqimus salam Acara ini didukung oleh Kuba Booking Utriple Partner In Saudia Betala transport Genera Tub im purchase Amma yasifu Us Us Amma yasifu sud